Intro Kim Sun Ho akhirnya bilang suka pada Suzy, rating startup malah turun Startup telah menghadirkan episode terbarunya pada minggu 15 November malam kemarin. Dalam episode ini, Han Ji Pyeong yang diberankan oleh Kim Sun Ho akhirnya menyatakan perasaannya pada So Dal Mi yang diberankan oleh Suzy. Seperti yang diketahui, Han Ji Pyeong adalah cinta pertama So Dal Mi yang mengiriminya surat cinta 15 tahun lalu. Sayangnya dia enggan mengungkap identitas aslinya dan meminta Nam Do San yang diberankan oleh Nam Jo Yook untuk mengaku sebagai sosok pengirim surat. Namun So Dal Mi akhirnya mengetahui kebohongan itu hingga membuatnya marah dan sedih. Pengakuan cinta Han Ji Pyeong sendiri berawal saat dia makan siang bersama So Dal Mi. Investor ganteng tersebut ingin mengatakan semuanya dengan jujur dan menjelaskan bahwa selama ini perasaan Nam Do San pada So Dal Mi yang benar-benar tulus bukan hanya karena dia suruh. Aku menyukaimu, tak kusangka aku akan mengatakan ini sambil mengadukmi. Nono So, aku menyukaimu. Aku hanya mau berkata jujur, bukan mau membebanimu. Ini hanya perasaanku sendiri, aku tak mau mintamu menjawabnya, jadi lupakan saja. Aku tak mau kita menjadi tidak nyaman dan saling menghindar karena hal ini. Ungkap Han Ji Pyeong Setelah mendengar pengakuan Han Ji Pyeong ini, So Dal Mi hanya bisa terdiam. So Dal Mi kebingungan tentang siapa yang benar-benar disukainya, 6 dosen palsu yang mengiriminya surat cinta 15 tahun lalu atau 6 dosen asli yang dekat dengannya di masa kini. Meskipun Han Ji Pyeong akhirnya mengakui perasaannya, rating episode terbaru setara ternyata mengalami penurunan. Menurut Nielsen Korea, episode 10 drama ini mencatat rating sebesar 4,0% dan 4,4% sedikit lebih rendah dari episode sebelumnya yang mencapai 4,9% dan 5,1%.